Kisruh, kelangkaan minyak goreng, masih ramai diperbincangkan publik, terhitung sejak akhir tahun lalu. Pemerintah berurang kali mengeluarkan kebijakan untuk menekan kelangkaan minyak goreng, namun juga belum berhasil. Alih-alih menyelesaikan masalah, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi justru kerap melontarkan pernyataan kontroversial. Pada awal tahun ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan minyak goreng satu harga, Rp14.000 per liter, yang berlaku hingga 31 Januari 2022. Keesokan harinya, pemerintah mematok harga eceran tertinggi untuk tiga jenis minyak goreng per liter. Di antaranya, jenis minyak goreng curah sebesar Rp11.500 hingga Rp14.000 per liter. Minyak goreng kemasan Rp13.500 dan kemasan premium Rp14.000. Aturan HET tersebut mulai diterapkan 1 Februari 2022 dan sempat membuat harga minyak goreng di pasaran turun. Namun, stok menjadi langka. Akhirnya, pemerintah mencabut aturan HET sehingga harga diserahkan kembali ke mekanisme pasar. Lambat laun, keberadaan minyak goreng kembali muncul di pasaran. Tetapi, harganya melambung tinggi. Sengkarut persoalan minyak goreng yang berlarut-larut ini membuat Mendak Lutfi harus menuai banjir kritik dari berbagai kalangan. Lebih-lebih, dirinya kerap melontarkan pernyataan yang bernada kontroversial dalam beberapa kesempatan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, pihaknya menyerahkan kepada kepolisian untuk menindak mafia yang menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak goreng. Lutfi berharap, dalam waktu dekat kepolisian bisa mengungkapkan mafia minyak goreng. Menyikapi hal tersebut, pimpinan DPR RI Submi Dasko Ahmad meminta pemerintah khususnya aparat penegak hukum untuk langsung menangkap mafia pangan. Khususnya mafia minyak goreng. Submi Dasko Ahmad meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tak perlu gembar-gembor berencana akan mengungkap nama-nama mafia minyak goreng. Dia meminta sebaiknya Lutfi menyampaikan data mafia minyak goreng itu kepada penegak hukum agar langsung ditindak. Lebih lanjut, Dasko berkata, usulan pembentukan panitia khusus atau pansus untuk merespons masalah minyak goreng akan segera dibawa untuk dibahas di rapat badan musyawarah atau BAMUS. Menurutnya, hasil pandangan dari para fraksi di parlamen juga akan diputuskan di BAMUS. Saya pikir rencana untuk mengumumkan mafia yang tidak jadi itu saya pikir serahkan kepada penegak hukum. Saya pikir nggak perlu diumumkan, langsung tangkep aja. Kenapa sih? Ya kalau kita cek, ya memang ada mafianya. Tapi nggak perlu digembar-gemborkan, diumumkan, tangkep aja langsung kalau menurut saya. Terima kasih. Komisi 6 DPR RI selaku mitra kerja Kementerian Perdagangan mendorong percepatan investigasi kelangkaan minyak pasca dicabutnya kebijakan harga ecaran tertinggi minyak goreng di Indonesia. Upaya ini dinilai perlu dilakukan untuk menemukan pihak yang melakukan kecurangan dalam pendistribusian minyak goreng. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji melihat kejanggalan yang menyebabkan langkanya minyak goreng di pasaran. Sarmuji memaparkan, berdasarkan laporan dari PT Bina Karya Prima dan PT Masa Depan Cerah, selaku distributor, arus distribusi minyak goreng di pasaran sebenarnya mengalami peningkatan. Kondisi kelangkaan dan naiknya harga bisa dipastikan karena ulah mafia minyak goreng dan komoditas pangan lainnya. Karena ini nggak masuk akal. Ada kontradiksi, ada paradoks yang luar biasa menurut saya. Nah kami serius untuk menelusuri ini problemnya ada di mana ini. Tidak mungkin tidak ada problem. Di sisi mana nanti kita cari pimpinan. Terkait kejanggalan yang terjadi pada proses distribusi, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Heikal, berupaya menelusuri potensi penimbunan stok minyak goreng yang dilakukan okno mafia. Selain itu, Muhammad Heikal juga menanyakan laporan Menteri Perdagangan yang menyatakan bahwa dalam 28 hari Indonesia memiliki persediaan 720 ribu ton minyak dan terjual 500 ribu ton. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya persediaan minyak goreng Indonesia cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalaupun terjadi, tadi yang disampaikan oleh rekan saya, di titik mana barang itu bisa ngumpet. Karena kan ini kalau saya lihat alur distribusi yang disampaikan oleh PT Bina Karya, dari D1 ke D2 ke toko itu cuma 2-3 lapis saja. Kemudian ke toko. Jadi macetnya di mana Pak? Macetnya di mana Bu? Barang-barang ini. Komisi 6 DPR RI mendorong Dirjen Perdagangan Dalam Negeri untuk terus melakukan pengawasan dan pengawalan yang ketat dalam upaya mengendalikan proses distribusi dan menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasaran. Tim TVR Parlemen melaporkan. Tim TVR Parlemen